sudah masuk ke SSO, nanti Ibu Pak Ibu silahkan untuk mencari menu SIM tab-nya ya, di bagian akademik itu nanti silahkan untuk diklik daftar tes, nanti di-scroll paling bawah, dan cari cerita tulisan siap tes nah, biasanya pertanyaannya adalah Mas, kalau muncul seperti ini ya, disuruh memasukkan peserta, nomor peserta atau mungkin password, atau mungkin harus seperti ini, itu berarti belum dihapus ini, untuk historinya, nah itu ya silahkan nanti, Bapak Ibu kalau misalkan sudah mau masuk ke SIM tab-nya, tiba-tiba munculnya seperti ini ya, silahkan nanti untuk dihapus historinya, ya minimal yang berapa last seven days of searching ya, nanti silahkan di control H, clear browsing data, atau mungkin nanti dipilih yang range-nya last seven days ini dipastikan nanti sebelum tes dimulai Bapak Ibu silahkan untuk cek ya, untuk cek untuk cek chrome-nya ya, pastikan sudah bersih historinya, sudah paling update untuk apa namanya, operating system ya, seperti itu ya oke, itu perkara kalau kita logic-nya seperti itu oke, nah nanti kalau sudah masuk ke klik siap tes ya, nanti automatisnya akan seperti ini munculnya ya, ada verifikasi peserta dalam pekerja dan simulasi dan ingat jangan pernah klik simulasi ya, karena untuk simulasi ini tidak dihitung sebagai tes ya, karena hanya simulations karena kemarin banyak yang peserta itu salah klik ya dikliknya simulasi jadi nanti begitu sudah klik siap tes, langsung ke verifikasi pesertanya jangan ke bawah-ke bawah nggak usah, langsung diklik ke verifikasi peserta nah, setelah itu nanti kalau sudah diklik untuk verifikasi pesertanya Bapak Ibu bisa nanti untuk ini nah, ya melakukan swafoto ya, atau nanti selfie dengan ID card-nya bisa menggunakan KTP SIM KTM ataupun ID card yang lain gitu ya jadi pastikan nanti kalau sudah masuk ke SSO-nya ya, dicari sim tab-nya keulangan lagi, setelah itu cari menu daftar tes klik siap tes ya, masuk melalui menu yang seperti ini nanti kalau sudah diklik verifikasi peserta ya hindari untuk tidak mengklik simulasi nah, gitu ya nanti untuk ini swafotanya kadang-kadang gini mas ini kamera saya tidak terdeteksi atau mungkin tombol swafotanya tidak ada nanti kalau seperti itu jadi akan saya bantu akan dibantu untuk pengawas ya untuk nanti dipantau dari sini monitornya pengawas seperti itu nanti pokoknya saya penting Bapak-Ibu pastikan untuk Chrome-nya sudah bersih historinya dan sudah paling terbaru gitu ya soalnya kadang-kadang mungkin belum mas saya di zoom kan lancar kenapa laptopnya tidak bisa nah, itu berbeda untuk ethernetnya jadi jangan disamakan antara HP dan laptop gitu ya jadi kadang mungkin laptopnya ngebut tapi, sorry laptopnya ngebut tapi HPnya lemot ada kadang-kadang HPnya ngebut laptopnya lemot banyak jadi kita gak bisa langsung bilang kalau lo mas saya kan stabil gak bisa gitu ya kita harus cek dulu untuk kestabilan internetnya based on device yang kita pakai seperti itu untuk technicalities-nya nah, sekarang ini nah, ini ini yang paling penting ya untuk mengerjakan soal TIP ini Bapak-Ibu ya karena disini kita adalah strategi pengerjaan soal jadi nanti untuk materi bahasa inggrisnya pun tidak seperti yang kita pelajari waktu kita kuliah it's a bit different ya nanti kalau misalkan kita mengajarkan soal itu jangan sampai hanya fokus pada satu soal dengan waktu yang lama ya karena nanti kita harus mengerjakan berapa 140 soal gitu ya jadi pastikan dalam waktu 2 jam itu bisa meng-cover untuk 140 soal tadi itu nah, nanti ya sewaktu mengerjakan kan kita pasti menggunakan ini nah, kursor ini ya kursor atau mouse atau pointer yang saya kirakan ini nah, pointer ini tidak boleh keluar dari garis merah ini kenapa? nanti kalau kalau munculnya ini warning nah, gitu ya nanti kalau misalkan pointer ini keluar dari garis merah tadi munculnya warning nah, mas kalau kayak gitu what do I have to do? kita harus ngapain? nanti Bapak-Ibu cukup klik bagian OK aja dan untuk tetap menjaga pointernya tidak keluar dari garis merah ini nah, gitu ya jadi intinya nanti kalau mengerjakan harus hati-hati banget jangan sampai kursor merah ini melebihi batas yang ditentukan di layar ini nah, gitu ya oke nanti untuk tampilan soalnya akan seperti ini ulang lebih Bapak-Ibu ya nanti di sini ada nomor soal daftar soalnya nanti di sini ada text-nya untuk soalnya dan ingat tampilan daftar nomor soal hanya muncul pada sesi structure dan reading karena nanti untuk listening sudah masuk ke sini semua gitu ya dan nanti untuk listening itu sekali klik sudah terlock jawabannya ingat ya jadi nanti misalkan mas kalau misalkan dalam tengah-tengah mengerjakan tiba-tiba koneksi saya buruk gitu join lagi bisa bisa asalkan tidak lebih dari 30 menit dari mengerjakan soal yang listening tadi itu nah gitu ya dan saya ingatkan lagi jangan pernah klik tombol akhir section sebelum semua pertanyaan terjawab kenapa karena sekali klik tombol ini tidak bisa kembali ke yang sebelumnya nah itu jadi sangat hati-hati banget nanti pastikan sebelum akhir section make sure you guys have all the answers jadi pastikan semua sudah menjawab pertanyaannya dengan penuh karena nanti kalau misalkan tidak menjawab dengan penuh sudah di klik tombol akhir section kita tidak bisa kembali ke yang sebelumnya nah gitu ya jadi sangat diharapkan nanti untuk terlindungi dalam mengerjakan juga dan juga untuk mengatur waktunya jadi jangan kerasikan dengan soal akhirnya sampai akhirnya overanalyze segala macem waktunya sudah habis nah gitu ya jadi make sure nanti waktu mengerjakan harus dilihat juga tiny-nya itu yang paling penting karena banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya bisa untuk lulus tapi hanya fail karena-karena time management-nya tidak bagus nah gitu ya oke nah nanti untuk tombol disini fungsinya apa ya mas oke untuk yang ini scroll down scroll up yang ini yang ada anak panah dua ini melangong ini digunakan untuk refresh connections-nya nanti kalau misalkan tiba-tiba macet audio tidak muncul teks tidak muncul Pak Ibi bisa klik ini refresh ini nah nanti ini untuk yang panah yang cross itu atau X penamanya panah itu nanti bisa untuk ini ya zoom in zoom out juga bisa nah untuk yang paling gini jadi nanti pastikan Bapak Ibu tidak menggunakan kursor yang ada dari bawaan chrome nah nanti kalau kita menggunakan kursor dari bawaan chrome ini khawatirnya apa keluar dari garis merah muncul warning tadi nah jadi paling aman adalah kalau ingin naik turun gunakan rodanya mouse tambahan itu atau gunakan anak panah up and down yang ada di sebelah kanan bawah disini ya gitu ya jadi itu untuk teknikal tim mengerjakan soalnya nah sekarang untuk tampilan zoomnya nah seperti ini nanti Bapak Ibu silahkan ya di atas sedemikian rupa untuk HP-nya ditaruh di samping atau mungkin di belakang juga boleh yang penting terlihat laptop dan juga Bapak Ibu waktu mengerjakan soal itu yang paling penting ya karena nanti segala macam jenis pecurangan kalau memang tertangkap oleh kamera itu atau mungkin terengkam atau terrekot oleh eranya nanti akan dikenakan saksi nanti silahkan waktu mengerjakan soal dicari tempat yang kondusif tempat yang nyaman tempat yang tidak terlalu banyak apa namanya intervention make sure nanti waktu mengerjakan soal tidak ada gangguan dari sekitar mungkin nanti kalau misalkan ada temannya di ruang tesnya silahkan nanti pastikan sewaktu tes juga majib menggunakan earphone atau headphone nanti selama tes tapi nanti kalau misalkan saya tidak ada earphone it's okay tapi dengan setetan tidak boleh di mute untuk microphone zoomnya oke jadi nanti selamat tes langsung setelah tidak diberbolehkan untuk memute atau turn off microphone zoomnya sama kamera zoomnya harus semua on nah nanti kecuali kalau misalkan memang tidak menggunakan earphone bilang ke pengawas dulu nanti pengawas bilang ke pengawas untuk nanti apa namanya microphone zoomnya bisa di off setelah beberapa saat mengerjakan ya jadi seperti itu kurang lebih baik-baik untuk nanti teknik radiusnya waktu mengajukan soal 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 we move to our main agenda today any questions silahkan ada pertanyaan terkait dengan ini selamat Terima kasih. 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 37, gitu ya. Nah, nanti kita lihat konversi di sini. Oke, untuk jawaban benar-benar 37, skornya berapa? Oh, skornya 35. Nah, itu untuk listening-nya. Structure-nya, we have 31, 31. Nah, yang betul yang mana di sini? Nah, yang 31 ya, berarti nanti betulnya berapa? 51. Nah, gitu. And then untuk yang, sorry, untuk yang ini ya, listening yang benar 31 ini, nah ini. And then untuk yang reading, yang 39, nah, dan nanti harus dilihat dulu nih, berdasarkan konversinya berapa. Nanti kalau listening ini, yang left table ini, yang middle-inan structure, jadi yang paling kanan. Setelah itu kita jumlahkan, dikalikan 10, dibagi 3. Nah, nanti itu adalah skor Pak Ibu untuk TEP-nya. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah, Mas, untuk skorin TEP ini, apakah diambilkan dari skor yang terbaik dulu? Dulu-dulu apa gimana? Jadi, untuk skorinnya langsung pada hari ini juga. Jadi, kita tidak mengambil skor masing-masing sections yang paling bagus, yang mana, dari yang dulu-dulu enggak. Karena kemarin ada yang sempat mikir kalau, Mas, saya enggak lulus lulus nih? Kenapa enggak skorinnya diambil dari yang baik-baik aja skornya dari dulu-dulu? Nah, sistemnya enggak seperti itu. Jadi, kalau dia mikirnya seperti itu, berarti dia belum pernah ikut tes yang sebenarnya. Jadi, nanti make sure Pak Ibu waktu mengerjakan harus benar-benar fokus ya, dan nanti untuk time management-nya harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu. next up. Nah, ini. Nah, ini. Untuk ini ya, minimalnya. Nah, ini kita membahas untuk yang non-experiment. Kalau eksperiment, ya harus above average ya. Kalau ini misalkan kita 470 saja, betulnya sudah harus 25. Berarti kalau 550 berarti harus apa ya, minimal ya around 39 atau mungkin 40 lah. Itu minimal ya. Mungkin nanti untuk mencari aman gitu ya. itu, nanti untuk konversinya seperti ini ya, untuk misalkan Pak Ibu yang memang disini dari non-experiment, untuk S2-nya 460. Minimal betulnya untuk per seksinya ada 24 soal. Itu ya, nanti untuk itu yang harus diutamakan, untuk yang memang dari non-experiment. Nah, sekarang. Sepertinya saya disini nggak asing ya. Ada beberapa wajah yang masih saya ingat, tapi saya lupa. Karena dulu mungkin pernah ikut bundling yang sebelumnya, jadi ada wajah-wajah yang tidak asing ya, menurut saya. But that's okay. Now, karena hari ini kita akan masuk ke listening ya, kita akan review lagi, atau mungkin yang baru juga kita akan belajar. Nanti untuk TEP listening ini, kita harus ngapain kita nanti apa namanya, targetnya beberapa informasi apa yang harus saya kemasanya, atau mungkin strateginya itu apa aja. Oke. Moving on. Oke. Di TEP nanti kita akan ada part A, B, and C. And now, we're going to be talking about part A first ya. Nah, untuk part A ini ya, Pak Ibu, yang membedakan dengan yang lain yang apa. Kalau part A ini kan misalnya adalah short dialogue gitu ya. Di mana nanti once we hear the questions ya, or let's say the audio nanti akan langsung muncul soalnya habis audio, soal-soalnya gitu ya, nanti tidak akan panjang karena namanya short dialogue seperti itu. Obviously. Nah, nanti untuk di part A ini, kita akan menggunakan dua jenis questions di listeningnya. The first one we have is gender-based questions. Nah, gender-based questions ini, kenapa kok disumuhnya gender-based, mas? Karena penggunaan pertanyaannya itu masih melibatkan pembicaranya. Contoh, what does the man mean? What does the woman imply? What does the man suggest the woman do? Nah, jadi, kalau masih mendominasi penyebutan gendernya atau mungkin the speaker ya, berarti kita menggunakan keempat poin ini. The first one adalah fokus pada pembicara kedua or the last speaker or the second speaker karena idea-nya adalah muncul di pembicara kedua. Oke, itu yang pertama. Tapi, untuk secara keseluruhan, ya, untuk part A ini, kita mencari maksudnya yang diomongkan oleh pembicara apa. Contoh seperti ini, misalkan. Kalau nanti, misalkan, Mbak Ibu mendengarkan kata-kata I think I'm going to be living now. Nah, what does the man mean? Jadi, kita nggak literally pilih jawabannya seperti yang diucapkan oleh pembicaranya. Tetapi, kita mencari kira-kira apa sih maksudnya cowok ini ngomong seperti itu. Nah, intinya part A seperti itu. Oke, jadi jangan dibikir bahwa oh, nanti aku cari jawabannya yang mirip dengan apa yang aku dengar. Nggak, salah. Nah, kalau itu itu part A. Kalau part A adalah long conversation long dialogue tapi untuk yang part C adalah monologue. Nah, bedanya apa? Kebalikannya adalah kalau part B dan part C itu justru kita mencari jawaban yang sesering mungkin dimunculkan pada audio. Jadi, baru itu nanti untuk part B dan part C kita mencari jawaban yang sama plek dengan apa yang dibilang oleh audionya. Nah, tapi kalau part A kebalikan, kita mencari jawaban yang oke, secara tulisan dia berbeda nih tapi secara makna dia sama sebenarnya. Nah, itu yang merupakan tantangannya untuk listening itu seperti itu. Nanti untuk part A yang pertama adalah fokus pada second speaker or last speaker. The first one. Yang kedua adalah gini, nanti kalau misalkan ada satu kata yang diulang sebanyak 3 kali dalam pilihan jawaban itu jangan dipilih sebagai jawabannya. Misalkan, for example, ada kata interesting. Nah, ternyata di pilihan jawaban pun muncul interested, interesting, interested lagi. muncul 3 kali ini. Nah, kalau satu kata ini muncul 3 kali, automatically, ya, otomatis jangan dipilih sebagai jawabannya. Karena itu hanya distraction saja. nanti pilih jawaban yang tidak muncul kata yang diulang sebanyak berapa? 3 kali. Nah, mas, misalkan, kalau kata interesting cuma muncul 2 kali, gimana? Masih boleh dipilih? Masih boleh. Ya, pokoknya jangan sampai ada audio dengan pilihan jawaban itu satu kata diulang 3 kali. Nah, kalau sudah muncul yang kayak gini, buruan cara jawaban ini tidak ada kata yang diulang maji. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Number 3 adalah avoid the word with similar pronunciations or identical, you know, pengejahannya atau mungkin cara ngomongnya itu sama, gitu ya. Contoh seperti kata far, fear, dan fair. Nah, ketiga kata ini memiliki kesamaan pada konsonannya of sama er. Nah, untuk vowelnya mereka berbeda. Nah, meskipun mereka berbeda pada cara penguncapan masing-masing katanya, kita juga harus avoid this, menghindari kata-kata tersebut. Itu. Karena hanya sebagai jebakan aja. Sama kayak yang tadi iwa nomor 2. Lo mas, yang 2 sama 3 bedanya apa? Kalau 2 itu kan pengulangan katanya sama, tapi bentuknya beda. Tapi kalau nomor 3 ini adalah kata yang berbeda, tetapi penguncupannya hampir sama. Jadi berbeda ya, jadi bukan sama nih, 2 sama 3 ya. Jadi intinya adalah kalau 3 itu kita penguncupannya yang hampir sama, tapi kalau yang nomor 2 itu adalah kata yang sama, tapi dia diulang-ulang lagi dengan bentuknya yang agak berbeda. Contoh seperti tadi, interesting, interested, interest. Nah, sama sebenarnya dia, cuma hanya beda pada ed-nya, e-nya, sama ada bentuk kata dasarnya. Nah, itu. Kalau ini, yang nomor 3 itu dari kata yang memang benar-benar beda maknanya, tapi in terms of pronunciation dia sama. Nah, itu ya. Jadi itu. Nomor 3 itu yang perlu diperhatikan. And the number 4 adalah synonym. Nah, synonym ini munculnya either nanti di listening sama di reading juga. Ya, suppose. Nanti di synonym ini munculnya di listening iya, di reading juga iya. Jadi sangat diperhatikan nanti untuk apalagi yang di department ya, harus lebih aware dengan ini. Tapi kalau untuk yang from non-incere department, di skip bisa. Nah, karena kan tidak harus sampai banyak yang jahat untuk soal ini yang di department ya, karena memang harus mungkin minimal around 24 atau 25 itu sudah bagus banget kalau betul ya. Karena itu sudah nanti reach untuk minimum score untuk yang dibutuhkan untuk PES. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang kita akan have a little bit of practice. Kita akan coba practice. Mungkin kalau masih ingat, sebenarnya ini auding ini juga sama dengan yang pelatihan yang dulu ya. Tapi, coba kita refresh lagi. Apakah Bapak Ibu akan memiliki jawaban yang masih sama atau agak berubah? Oke, for the first, kateginya adalah penggunaan ini. Fokus pada pembicara terakhir. Jadi, pastikan nanti waktu saya mempera audio, Bapak Ibu silahkan ya untuk melihat jawaban mana yang itu merepresentasikan pembicara kedua. Maksudnya pembicara kedua apa? Nah, gitu ya. Oke, I'll play the audio twice so that you can get better understanding. yang pertama ya. Sekali lagi ya, perhatikan dan pay attention to the second speaker. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Nah, which one is the answer? Silahkan, B. B. Ya, it's B ya. She's looking for a birthday gift. Ya, nanti dia bilangnya beli domat buat dari orang-orang ayahnya. Good one. Jadi, nanti intinya adalah pastikan kita mencari jawaban bukan dari cara si audio ini ngomong secara literally ya, tulisan tadi sama peluk enggak kalau 4A ya, kalau 4A. Jadi, we have to guess by their intentions why that they have to say something like that. The reason behind it ya. Alasan dibalik kenapa mereka bilang seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai fokus pada 4A. Intinya seperti itu. Oke. Second one. Nah, Nah, kayak gini. Tanpa lihat audio dulu, oh, sorry. tanpa dengan audio dulu ya, kita dengan jawabannya. Di sini kalau kita lihat ya, kata dasarnya adalah graduate. Dimodify, jadi graduate sama gradually. Nah, kalau muncul yang kayak gini nih, jangan dipilih A sampai C, langsung aja kan yang delta. Nah, gitu ya. Karena dia menggunakan satu katanya sama, tapi dia dimodify. Jadi, akhirnya we have 3 words like this. Ada graduate, ada graduate, sama gradually. Nanti pastikan jawabannya harus langsung yang delta. Nah, coba, just make sure in case ya, ada yang gak paham dengan maksudnya yang ini, kita lihat. Nanti kita mendengar kata apa di audio itu, yang sama dengan di kata ini. Nah, tadi ada kata graduation dan graduated. Nah, dua kata ini juga sama sebenarnya kata dasarnya ya. Graduate juga. Nah, jadi nanti intinya adalah kalau ketemu satu kata terus dimodifikasi itu dari beberapa kata dan munculnya tiga kali, so don't afford you that as chances-nya. Jangan dipilih jawabannya. Justru pilih jawaban yang tidak ada kata itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk yang poin kedua. Now, let's move on to the third point. Nah, ini. Kalau kita menemukan jawaban dengan pilihan yang itu ada kata-kata yang pengocopannya hampir sama nih. Jadi ingat ya, kalau pengocopannya hampir sama, different meaning. Tapi kalau bentuknya sama, same meaning. Kalau tadi misalkan satu kata gitu ya, modification-nya banyak. So, automatically, otomatis ya, kita mencari yang nggak ada jawaban itu. Nah, sama dengan ini. Kalau ini kan pengucapannya yang hampir sama. Ya, tapi makranya berbeda. Nah, ini juga harus apa? Dihindari ya, Pak. Jadi gitu ya. Jadi selain tadi kata yang sama tapi dimodifikasi juga dihindari. Kalau ini juga kata yang pengucapannya hampir sama, almost identical or similar to each other, we have to avoid those words. Kita harus menghindari kata-kata itu. Karena itu hanya sebagai apa? Trap or distractions. remember, oke? Jadi jawabannya yang mana? Yang bravo. Nah, sekarang coba kita dengarkan audionya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat ya, di audio tidak ada kata-kata yang seperti far, fear, atau fair, betul. Jadi untuk soal-soal yang tipenya seperti ini biasanya kemunculan kata-kata yang hampir sama cara ngomongnya itu ada di pilihan jawabannya. Bukan pada soalnya. Nah, kalau pada soalnya muncul kata yang sama dengan pilihan jawaban itu biasanya yang tadi itu ya, yang katanya disebutkan sebanyak berkali hampir sama. Nah, itu. Nah, kalau ini tidak berlaku, dia berlaku hanya kalau misalkan pilihan jawabannya nanti ngerantai tiga kayak gini dan cara bagiannya hampir sama. Nah, that's why we call it as we have to avoid similar sound. Kata-kata yang apa namanya sama. Nah, ternyata tadi juga kalau kita dengarkan ulang ada kata unfair. Unfair means unjust atau tidak adil ya. Nah, itu sama dengan pada pilihan jawaban yang bravo. Nah, jadi selain kita menghindari kata-katanya pengucapannya hampir sama, kita juga harus lihat apa? persamaan makna katanya atau sinonimnya apa? Nah, kebetulan tadi unfair itu maksudnya adalah unjust which is jawaban yang bravo. Jadi, jawabannya adalah yang bravo ya. Tidak menggunakan apa namanya ini kata-kata yang pengucapannya sama tapi dia menggunakan apa? Persamaan makna kata. Jadi, intinya di part A itu semua kita harus tahu bahwa mencari jawabannya itu bukan yang sama plek dengan kita dengarkan tapi apa sih maksudnya kok speaker-nya ngomong kayak gitu. Nah, intinya seperti itu ya saya ngelang-ngelang. Oke, now let's move on to another type of questions you're listening for today. Nah, ini sekarang. Yang kedua kita menggunakan yang namanya topic-based questions. Nah, di mana nanti kalau kita didanyakan tentang tempat pekerjaan pembicaranya atau kesimpulan dari dialogue or conversation-nya nah, itu namanya apa? Topic-based questions. bukannya nanti tampilannya itu per nomor ya? Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau untuk part B dan part C itu tampilannya akan langsung seperti ini. Empat soal langsung. Jadi, untuk listening ini untuk part A itu one by one memang. Tapi kalau untuk part B dan part C langsung four questions in one screen. Nah, begitu. Jadi, nanti Pak, ini nggak usah berkhawatir ya karena memang untuk tampilannya nanti untuk part B dan part C itu dibuat berbeda. Nanti langsung meng-cover empat soal sekaligus. Nah, gitu. Jadi, kalau dibandingkan dengan part A kalau part A itu kan tertata gitu ya. Satu soal, satu jawaban, satu jawaban. Kalau ini satu audio langsung ada empat soal. Nah, gitu ya. Dan pastikan untuk last questions of each of the sections for part B dan part C conclusions dia. Ya. Kesimpulan. Oke. Sekarang kita akan berlatih dengan audio yang ini ya untuk yang part B. Nanti silahkan ya. Dari audio diputar, dari awal silahkan Bapak Ibu mencari kata apa, frasa apa yang tadi muncul di audio. Dan ingat ya. Semakin kata ini sering muncul, semakin sering diulang-ulang oleh pembicaranya, maka ini adalah jawabannya. Oke. Oke, let me play the audio. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35 How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36 What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37 Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 37 Number 38 What will the man probably do in the future? Okay Number 35 Which one is the answer? B B Okay Bravo 36 Silahkan A B Okay A B Okay 37 Go on A Okay A 38 Last one B Okay Ada B Ada D Coba ya Sekarang kita cocokkan match with the audio Untuk make sure jawabannya betulnya mana ya Okay Questions 35 through 38 Listen to a conversation about a man's great-grandmother I talked to my great-grandmother on the phone this morning Your great-grandmother Do you talk with her often? I try to call her at least once a week She's a really wonderful woman and she's over 85 years old I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming Tadi once a week berarti every week so correct 35 busy answer 36 tadi dibilangnya adalah storm is coming Sekarang kita ingat apakah frase ini diulang-ulang oleh membicaranya She said that a big storm is coming Okay diulangnya dua kali Is she a weather forecaster? Not exactly She says that she can feel it in her bones when a storm is coming Berarti diulangnya berapa? Three times That means bravo is cancer Nah gitu ya jadi mencari frasa atau kata yang munculnya sering nih di audionya atau dibacakan oleh berulang-ulang ya oleh speaker-nya gitu Nah kebetulan nomor 37 hanya ada bones ya gak ada yang lain jadi cancer is correct alpha Nah sekarang karat 38 adalah conclusions Let's see untuk di statement yang paling akhir I know it sounds funny but when she feels that in her bones that a storm is coming she's usually right That's not actually so funny when people get older the tissue around their joints can become stiff and swollen just before a storm the air pressure often drops and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints so when your great grandmother tells you she thinks a storm is coming she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast nah itu the last sentence had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast dia akan lebih aware lebih memperhatikan lebih percaya lagi kalau misalkan si buyutnya bilang tadi kayak gitu berarti beneran nih mau ada badai nah berarti yang mana delta nah gitu ya the answer is delta believe his great grandmother's predictions about weather nah jadi seperti itu bapak ibu ya kurang lebih mengerjakan untuk listening 14-15 itu sekarang tidak lagi ada alasan saya ketinggalan padnya ketinggalan audionya enggak jadi nanti begitu audio mulai akan langsung dimunculkan 4 questions langsung aja dan nanti dengarkan dengan sama di skim and scan oh ini ada kata ini ada kata ini ada kata ini nah nanti tentang semua tandai semua nanti setelah audio selesai akan dibacakan questions nah at that moment ya atau juga langsung cocokkan dengan apa yang bapak ibu sudah predict nah itu ya jadi itu stepnya untuk mengerjakan audio oke now let's move on to part C before we go to reading sections nah ini part C pasti dengan tips yang sama ya kayak tadi hanya berbeda bentuk audio yang saja oke silahkan questions 39 through 42 listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water needless to say we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles by the way you've probably heard of the expression crying crocodile tears it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret crocodiles always appear to have tears in their eyes but they are not crying because of sadness or even pretended sadness instead a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body a crocodile does not and must get rid of extra salt through tears so if you see a crying crocodile do not think that it's feeling sad it is basically sweating through its eyes look over there on the right there are two large crocodiles on the water's edge right next to the fallen trees you can get out your cameras and take pictures from here on the tram but no you cannot get off the tram to get number 40 what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans number 41 why do crocodiles have tears in their eyes number 42 what does the tour guide recommend which one is the answer C okay C on a tram good 40 D yang mana apa D oke D 41 C oke C 42 D D D D ada D sama B oke almost correct ya almost correct oke oke delta oke coba kita dengarkan ya C C questions 39 through 42 listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park okay tram tour correct yeah on a tram tram it in the middle of the city and then 40 quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water needless to say we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles by the way you've probably heard of the expression crying crocodile tears it it is it is to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret okay correct d pretending to be sad or full of regret so correct 40 41 crocodiles always appear to have tears in their eyes but they are not crying because of sadness or even pretended sadness instead a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. Nah itu. Get rid of extra salt from its body karena mereka berbuka nangis tapi sweating berkeringat. Nah itu 41 ya. Oke, last one. 42. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram. Take camera, get me pictures. Gak mungkin yang dieleta kalau kita keluar dari tram-nya, ya dimakan buaya because it's dangerous over there. Gitu kan? Nah, but the answer is alpha ya. Taking photographs, ya. Bukan yang dieleta atau yang lain. Kalau dieleta, kita keluar dari bisnya bahaya. Apalagi yang ini, yang Bravo, getting closer to the crocodile. Apalagi yang C juga, ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Taking photographs. Oke. So, that's all for listening sections, everyone. Any questions? For we move to reading? Apakah ini, silakan? Apa ada pertanyaan terkait materi di sini, ya? Jelas, ya? Oke, so, with this word, I can say that we've already done the first session of reading, and now we're going to move on to reading. Sekarang nanti kita akan beralih pada reading, ya. Coba nanti kita beralih pada reading itu. Nanti yang muncul apa aja sih, Mas? Oke, let me share the slide. All right. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.